Assalamualaikum Hai 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 Jumpa lagi di channel Datu Handmade Teman-teman Apakah kalian pernah Bermain kincir angin? Buat yang belum pernah Ataupun yang sudah pernah Ayo kita buat kincir angin bersama Eits tapi Jangan lupa Like, comment dan subscribe nya ya Oke Alat dan bahan yang dibutuhkan Diantaranya gunting Lem putih Selotip Jarum pentul Serta Kertas origami Yang bermotif dan yang polos Untuk cara membuatnya Karena disini kakak Menginginkan dua warna yang berbeda Antara depan dan belakang Jadi kertasnya kakak satukan Terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu Kertasnya kakak lipat sepanjang garis miring Sehingga membentuk segitiga Kemudian buka kembali Dan lakukan hal yang sama Pada sisi sebaliknya Kalau sudah gunting sepanjang garis bekas lipatan Tetapi jangan sampai titik tengah ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Kita beri lem terlebih dahulu Pada keempat ujung-ujung kertasnya Teman-teman bisa perhatikan di video Bagian-bagian mana saja yang perlu diberi lem Setelah itu Lengkungkan dan rekatkan ke arah tengah Nah sudah jadi seperti ini ya Sekarang kita buat lingkaran Menggunakan kertas bermotif Dan kemudian tempelkan pada bagian tengahnya Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita buat tongkatnya Atau pegangannya Cukup menggunakan kertas saja Caranya kertas dipilih seperti ini Mudah sekali kan? Jangan lupa bagian ujung di lem Agar kuat Dan ujung-ujungnya digunting Agar sama rata Begitu pun untuk asnya ya Caranya sama Hanya saja ukuran kertasnya lebih kecil Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah siap semua Tinggal kita pasang-pasangkan Lubangi tongkatnya Atau pegangannya Dengan jarum pentul Lubangi juga bagian tengah kincir Hingga tembus Apabila teman-teman tidak bisa Bisa minta bantuan Kemudian ke orang yang lebih dewasa Pasang asnya Dan yang terakhir Dan yang terakhir tongkatnya Agar tetap aman Bagian ujung jarum Dilapisi selotip ya teman-teman Melapisinya yang agak tebal ya Agar benar-benar aman Gincir anginnya pun sudah jadi Mudah sekali kan? Apabila ada pertanyaan Atau ingin menyumbang ide Bisa disampaikan di kolom komentar Semoga tutorial ini bermanfaat Dan jangan lupa share Agar video ini lebih berkembang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax